Kasus COVID-19 di Kabupaten Banjar kini tidak ada lonjakan, bahkan beberapa waktu lalu mengalami penurunan. Berbeda halnya dengan daerah lainnya di Jakarta dan Pulau Jawa yang beberapa hari ini mengalami lonjakan kasus. Men siasati agar tidak ada lonjakan kasus seperti daerah lainnya, Bupati Banjar Saidi Mansyur mengeluarkan larangan bagi ASN-nya untuk bepergian ke luar daerah khususnya ke Pulau Jawa karena dikhawatirkan akan membawa masuk ke wilayah Kabupaten Banjar. Jadi sebenarnya kita ini kan bagian dari bagian dari Indonesia yang keseluruhan, jadi tadi disampaikan narahan Pabupati juga dengan narahan PJGWN juga. Jadi khususnya untuk PNS itu pejabat-pejabatnya terutama ya dilarang untuk sementara bepergian ke Pulau Jawa dulu karena dikhawatirkan nanti jadi pembawa masuk ke, kalau virus data itu masuk ke tempat kita. Data sebaran COVID-19 yang dicatat oleh Satgas Penanganan COVID-19 RI hingga saat ini kasus tertinggi masih didominasi DKI Jakarta, menyusul Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Untuk Kabupaten Banjar sendiri saat ini berada di zona oranya dengan jumlah terkonfirmasi positif sebanyak 118 orang dengan total sembuh 2.771 dan meninggal 93 orang. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jaini Hamidi Banwa TV.com melaporkan.